Hai nah kemarin aku nemu bunga bawang seneng banget jarang-jarang sih makan ini karena jarang ketemu di pasar jadi aku ketemu nih aku beli Oke aku akan masak bunga bawang jadi bahan-bahannya di sini ada bawang putih yang udah aku cincang ada ikan teri ini udah aku cuci ini teri pulau dan ada sambal ini sambal biasa ya sambal rumahan sambal bawang gitu Oke aku akan masak bunga bawang ikan teri ini tuh luar biasa enak banget aku jadi ingat masa dulu kecil mama tuh paling jago masak ini Oke ini aku aku masukkan ikan terinya bawang putih dan sambal bawangnya jadi sambalnya sesuatan selera aja mau seberapa banyak tinggal dioseng-oseng tambahkan air jadi aku ingat masa kecil aku dulu mama tuh pernah masak ini gitu loh ya aku tambahkan bumbunya saus tiram jadi untuk asinnya aku pakai saus tiram aja lada dan kaldu jamur karena dari sambalnya kan sudah ada rasa ikan terinya juga udah asin gitu ya jadi ya dikira-kira aja jangan terlalu banyak saus tiramnya jadi cuman untuk memberi rasa lebih kurih aja ini aku masukkan bunga bawang kenapa enggak aku oseng di awal aku enggak mau bunga bawangnya tuh lembek layu gitu dan warnanya kurang seger aku suka masak sayur itu yang masih seger setengah matang gitu jadi masih crunchy-crunchy enak banget Oke karena ini sambalnya kurang aku tambahkan lagi jadi ini masakan rumahan sederhana simple tapi tuh enak banget jadi ini kalian boleh ganti dengan kacang panjang atau buncis sama aja enaknya Oke ini udah selesai akan aku plating nah ini penampakan akhirnya yuhuu ini rasanya enak banget karena aku memang suka tekstur bunga bawangnya tuh masih crunchy-crunchy gitu dan ada rasa bawang-bawangnya gitu ya jadi di kuahnya tuh gimana ya ada rasa bawangnya pedes ini luar biasa enaknya kalian harus coba ya ini gampang banget simple banget masaknya masakan rumahan sederhana kayak cocok deh di akhir bulan gini ya oke sekian dulu video dari aku buat temen-temen letaknya Anda suka dengan channel masak jangan lupa subscribe dan kitaons Rahmen